Halo semua, balik lagi di channel Zhome. Jadi berhubung kemarin Apple baru saja merilis iOS 17 secara resmi ke global, sehingga pengguna iPhone mulai dari iPhone 11 sampai iPhone 15 akhirnya bisa update ke iOS 17. Nah, untuk kalian para user Android seperti Xiaomi, Poco, Vivo, Oppo, Realme, Samsung, Infinix, Tecno, Asus, dan HP Android apapun, kalian bisa juga coba cicipi rasa iOS 17 pada HP Android kalian dengan tem iPhone iOS 17 yang akan saya share pada video kali ini. Ya, jadi disini saya akan berikan tema tembus akar untuk semua merek HP, tema ini tembus sampai ke semua aplikasi, status bar, dan juga tombol navigasi. So, ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat dulu previewnya sebagai berikut. Yap, ini adalah tema iPhone iOS 17 terbaru tembus akar, tembus ke semua aplikasi, tembus status bar, dan juga tembus ke navigasi bar. Dan disini saya ada HP iPhone 12 Pro Max sebagai perbandingan langsung antara tema yang saya bagikan dengan tampilan asli dari iPhone. Untuk tampilan layar utama, teman-teman bisa lihat, disini sudah sama persis, ikon aplikasi dan widget juga sudah sama persis. Tampilan kontrol center juga sama persis seperti iPhone. Lalu jika masuk ke pengaturan, disini juga sudah mirip-mirip lah ya. Nah, untuk status bar juga sudah persis seperti iPhone, bahkan disini simbol jaringannya sudah 5G, dan tentunya tombol navigasi juga sama persis seperti iPhone, dan bisa digeser seperti ini untuk pindah-pindah aplikasi. Disini juga ada fitur blur background yang sama persis seperti di iPhone. Kemudian di bagian layar kunci juga sudah persis seperti iOS 17, kita bisa tetahan untuk mengubah-ubah tampilannya. dan bisa juga gonta-ganti wallpaper. Nah, untuk aplikasi-aplikasi bawaan juga ikut berubah, seperti kalkulator, iya, bisa teman-teman lihat, sudah sama persis seperti iPhone. Kemudian file manager juga ikut berubah. WhatsApp juga sudah seperti WhatsApp iPhone, tetapi untuk WhatsApp ini ada tutorialnya tersendiri. kalau teman-teman tertarik buat pakai WhatsApp iPhone, silakan lihat di video sebelumnya. Kemudian untuk bagian pesan, disini juga sudah persis seperti iPhone. Untuk tombol panggilan, disini juga harusnya sudah berubah menjadi seperti iPhone, tetapi karena saya disini pakai Android 13, makanya tidak tembus sampai di tombol panggilan. Jadi untuk kalian yang memakai Android 12, 11, dan 10, harusnya sih tema ini bisa tembus ke tombol panggilan. Tapi secara keseluruhan, tema yang saya bagikan disini sudah mirip-mirip lah ya dengan tampilan iPhone asli. So, untuk teman-teman yang tertarik dengan tema ini, langsung aja kita bahas cara menerapkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 See you on the next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.